Halo teman-teman semuanya kita main game truck dulu dan ini game truck ya kita bakalan review dulu karena ada plus minusnya game truck ini teman-teman makanya kita mau review apakah game truck ini worth it gak untuk kita gunain atau enggak gitu loh karena di tahun 2023 ini makin banyak banget game-game yang gak jelas dalam artian pembuatannya gak jelas tapi kalau gameplaynya sih jelas kayak game ini kan kita coba tes dulu ya gameplaynya sih enak gitu kan cuman game ini ada gak jelas gak jelasnya teman-teman apa itu gak jelasnya kalian lihat dulu ya nah ini tuh sepertinya game India ya teman-teman kenapa gue bilang ini game India kalau kalian lihat tuh tunggu ya kita ini mau angkut dulu nih kita mau angkut-angkut barang dulu sebelumnya subscribe dulu ya teman-teman nanti yang mau link download gamenya di deskripsi tapi jangan kalian download tapi kalian laporkan aja teman-teman karena game ini meresahkan banget jadi wajib lah kalian laporin nah kita muatan udah dimasukin tadi yang di luar kayu eh yang di luar kayak bahan-bahan gitu pas diangkat jadi kayu hmm ini ya kalian lihat nih ada truck India nih ini truck India ya jadi ini kemungkinan besar memang game buatan India karena itu truck India terus kalau kita mundur di belakang ini ada bus-bus ala-ala India school bus gitu loh tuh jadi kalian bisa cek dulu browsing di youtube atau dimana cari bus India atau truck India gitu pasti ini mirip banget jadi ini memang 90% ini game buatan India lalu kenapa bang apakah ini plagiat atau enggak gitu loh nah sesuai judulnya jadi ini tuh adalah adalah plagiat-plagiatnya teman-teman tuh ini truck India di depan itu ya terparkir ini kalian bisa lihat ini tuh adalah truck Indo nih truck Madura asik Indonesia pasti kalian tau lah truck ini nah kalian coba jalanin dulu eps sabar-sabar ini map sih gak asing map ini sih apa ya kayaknya biasa aja gitu karena memang map ini kayaknya mereka buat sendiri atau mereka berbagi dengan game lain karena di game lain ini buatan India juga pernah gue pakai map ini teman-teman jadi gue gak tau apakah ini map khusus game ini atau gimana ini ada truck truck juga eh kendaraan-kendaraan militer gitu tuh ada rumah satu ngapain dibuat rumah disitu kan agak ngeselin juga sih memang cuman ini gue agak keheran loh ini Madura asik disalahgunakan jadi ngangkut kayak gituan ngangkut sound system gitu tapi itu gak masalah kayak kita kenapa ya wahlah kita gagal cuy berarti muatan kita tadi jatuh ya nih nih kalian liat ya dari luar disamping kiri itu muatannya kayak box-box gitu loh tuh yang kita angkat itu box-box tapi pas udah kita angkat jadi ini jadi apa? kayu semua gitu loh box-boxnya gak tau entah ada kemana nah oke kita ikutin dulu ya kita mau selesain satu misi ini dulu nih ini kalian bisa liat dulu ya ini truck yang dipakai truck Madura asik gue gak tau ini apakah trucknya ini comot dari game lain atau gimana mungkin kalian yang tau coba komen karena kalian pasti tau gitu loh ini game eh ini truck ini dari game apa gitu loh biasanya ada aja yang tau loh gitu makanya ayo kita sama-sama laporin game ini gitu loh supaya gak makin kebebelasan jauh gitu nantinya nah ini kalau map yang ini gue gak masalahin gitu loh kemarin beberapa hari lalu ada juga itu game India yang niru maleo pelagiat maleo dan ini sekarang lain lagi nih ini pelagiat dari game lain lagi kita bakalan liat nih kita anterin dulu ya muatannya cuy supaya enak gitu nanti kalau kita gak anterin dulu kita gak tau gitu loh oke kita belok wih dih btw benderanya berkibar dan ini bawa-bawa nama Indonesia gitu loh ada bendera Indonesia disitu sangat terpapang jelas gitu loh oke gak masalah sebenernya tapi ini sayangnya bukan game Indonesia gitu loh makanya gue agak-agak kesel gitu ngapain sih orang-orang India cari-cari nama dengan cara bawa-bawa nama Indonesia apalagi sampai pelagiat game lain gitu loh jadi kan seakan-akan orang itu ngiranya Indonesia ini gak bener ngebuat game pelagiat-pelagiat padahal ini yang buat bukan Indonesia gitu loh karena game Indonesia itu bagus-bagus semua kalau tentang truck simulator, bus simulator kalau asli buatan Indo ya itu bagus-bagus, gue gak pernah sih dikecewain gitu loh kalaupun dia nyejelek ya masih dalam pengembangan hmm hati-hati cuy jangan sampai ya jadi gagal nonton yaudah kita langsung ke pembahasan kita nah jadi map apa yang pelagiat itu apanya bang oke kita bakalan tegasin disini yang pelagiat itu mapnya nah kelihatan disini tuh ini kan kita udah punya uh kita bisa beli truck ya aduh uang kita gak cukup nah kita itu bisa pakai yang truck ini atau sama yang tadi tuh ya nah ini kita udah punya dua nih nah kita coba yang ini terus kita pilih summer ya terus kalian pilih level 1 temen jadi kalau pas baru main nih tadi itu yang tadi itu level 4 cuy ini kita pilih level 1 ini gambarnya big way dan ini big way dari ETS 2 yang dicomot dimasukin ke game ini ini dari bagasi ID ya wah parah sih kita tungguin loadingnya agak lama ya loadingnya disini tungguin oke selesai nah kalian tau ini apa kan ya temen temen ini rumah CJ gitu loh rumah CJ beneran bang ya beneran lah nih kalian bisa lihat tuh rumah CJ asli gak komen komen yang tau komen lah India kenapa India ini waduh misalnya mereka plagiat senekat ini loh ini game besar gitu loh game besar rockstar games gitu masih di plagiat apalagi malih hubusit pantesan aja mereka kayak biasa aja gitu loh nah kita coba masukin gak bisa ya nah ini ada waktunya sih di atas coba kita keliling-keliling dulu map ini kita keluar rewet sini ada jalan sih biasanya tapi parahnya nih ukuran game ringan loh mereka gimana cara ngebuatnya ya kita mundur dulu kita pasin dulu supaya masuk ya oke tapi gak ada traffic sih kayaknya sama gak ada NPC-NPC di jalanan muat loh wuh nah gila mapnya loh asli map rockstar games tuh ini cuman jalanannya agak-agak diturunin lah kualitasnya di depan itu mentok atau dicomot semua ya mapnya ini bisa ditabrak gak sih kalau di GTA kan ini bisa ditabrak oh ini gak bisa wah apa tuh yang jatuh oh kalau ini jatuh gak apa-apa karena ini gak muatan aslinya gitu loh oke di depan kayaknya udah mentok sih mapnya jadi sekitar 20-30% map ini yang map GTA nih diambilnya nah ini mentok nih mentoknya disini gitu loh ini ada ini mentok juga ya oke mentok juga disini cuy kita coba ke arah sana ya karena ini mapnya luas gak cuman mentok-mentok disini jadi mapnya ini cukup luas menurut gue untuk ukuran game ini yang ngecomot map GTA dimasukin di level 1 lagi siapa yang gak langsung emosi kemarin gue udah review game ini gitu jadi banyak yang bilang bang laporin-laporin oke kan gue udah bilang bakalan buatin satu video khusus nantinya untuk mau ngelaporin game ini gitu loh nah ini mapnya punya wah gila bener-bener nekat banget ya map GTA loh wuh shit parah banget ya plagiat bawa truk Indonesia sama plagiat di GTA jadi kan misalkan-makan Indonesia banget nih yang salah nih padahal mah ini bukan orang Indo sama sekali yang buat wah gila sih memang pinter banget ya mereka trik-triknya gitu loh nah jadi beginilah temen-temen untuk mapnya ini yang diplagiatin ini lumayan gede bahkan kemarin sampe ada stadion itu loh cuman gue lupa lagi di arah mana stadionnya oh disini kayaknya tuh gue lupa cuy ada stadion gitu loh itu mentok tapi yang jelas adalah stadion yang biasa di GTA SA itu yang dijadikan GBK gitu loh nah jadi gila temen-temen untuk gameplaynya menurut kalian gimana wajib gak kita laporin atau gak tergantung kalian lah kalian mau laporin silahkan link gamenya di deskripsi video selamat menikmati